Yo friends, welcome back to Friends Anjay Channel Hanya mainan yang mempersatukan kita Sobat One Piece yang ada di bawah Ini adalah statue yang berkelas Mewah friends, bahkan bisa dikatakan statue Doflamingo termahal Yang ada saat ini yang pernah diproduksi oleh studio License brandnya adalah GMAI Studio Satu studio baru yang bikin produk the best Gue pernah unboxing yang Akai New Friends LED-nya dasyat, harganya gak main-main PO-nya hampir 20 juta, rare So thank you so much buat temen gue Spencer Toys Nah buat temen-temen yang pengen PO Resin Anime License ataupun yang non-license Kalian boleh PO, follow IG-nya di at Spencer Toys Oke, so ini dia Menurut gue salah satu scene pertarungan yang paling keren juga friends Setelah kata kuri tentunya Karena Doflamingo lawan si Luffy mereka berimbang Langsung kita unboxing Doflamingo Karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki Terima kasih sudah menonton Terima kasih. 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 Menaruh kita. Oke, yang gede ini, friends. Kita tempel di sebelahnya. Nah, dia magnet. Enakkan. Klop. Baca buku manualnya juga nggak pusing-pusing. Berikutnya, ini. Nah, ini next-nya. Yang ini. Dia di bawah sini. Oke, jadi ada puing-puing yang mereka itu saling menyilang, friends. Doflamingonya, friends. Wow. Ini dengan baju andalanya yang super norak. Celana pink. Kemudian ikat pinggangnya hijau. Ya, dia nyentrik, friends. Bisa dikatakan dia itu kan jokernya di One Piece. Satu per empat scale. Itu artinya kalau dia berdiri tegak, kayaknya hampir 45 cm lah. Posenya juga mantap. Keren banget. Dia lagi ngeluarin jurus andalanya yang string-string tajem gitu, friends. Kalian lihat, ototnya gokil sih. Kering banget. Shading-shadingnya. Akurat, friends. Jadi dia posenya itu agak nekuk badannya. Jadi otot-ototnya juga mengikuti lekukan dari tubuhnya. Tangannya. Kemudian belakangnya ada bajunya yang udah kebuka. Dia sedikit ketiup angin. Berkibar gitu. Dengan lipatannya, lipatannya yang keren banget. Celananya. Pink. Kemudian ada ornament dari pink-pink mudanya. Dia bertekstur juga. Kakinya. Ada bulu kakinya, friends. Nah. Ya kan? Detail banget. Skin toon-nya juga dibikin sebagus mungkin. Sepatunya Vantofol, men. Karakter di One Piece itu kebanyakan semuanya Nora, friends. Nggak ada yang normal. Apalagi musuh-musuhnya. Termasuk mantan si Cibukai Doflamingo. Yang akhirnya kalah. Dihajar sama si Luffy, friends. Masuk penjara. Cuma denger-dengar katanya dia dibebaskan sama si Jack. Atau anak buahnya si Kaido. Karena ternyata Doflamingo itu punya andil jabatan yang cukup penting. Buat si Kaido. Dimana dia bisa menghasilkan buah setan buatan, friends. Jadi cukup penting lah. So, ini kita tinggal tempel. Wih, dia posenya cukup ekstrim, friends. Wow. Ini kalau brand unlicensed, gue curiga bakalan cepat bending. Tapi kalau Jime, gue percayalah. Konstruksinya pasti udah matang, friends. Gokil sih. Karena selain figurnya seperempat, base-nya, si Pika-nya, semuanya ngikutin jadi seperempat juga, friends. Enggak lah. Si Pika-nya kalau seperempat, bekalan segede rumah kayaknya, friends. Dia kan segede gunung ya. Jadi yang seperempat, figurnya doang. Yang lainnya, menyesuaikan lah. Dikecilin scale-nya. Supaya yang ditonjolkan si Doflamingo-nya. By the way, buat kalian yang pengen PO, resin, statue, moyang license atau unlicense, kalian boleh follow IG-nya di Ed Spencer Toy. Temen gue aman, terpercaya, recommended. Jadi kayak lu lagi megang durian, friends. Bulu-bulunya, tajem-tajem banget. Tapi dia detail, seakan-akan per lainnya itu di scalp. Ada kemiripan sama si Kaido. Kalau Kaido ungu, kalau Doflamingo warnanya pink. Jadi melukai diri, tangan. Jadi mendingan gue pasang dulu, friends. Ini pasangnya juga kudubah diri, coy. Jadi kalau unboxing statue gini, agak stress, friends. Salah-salah sedikit, bisa celaka, men. Nah, wah ini gimana nih ya? Ya, gini. Ini berat banget. Dia nempel ke pundaknya, punggungnya si Doflamingo, friends. Oke. Gue cukup panik. Oh, lihat aja banget. Nah. Men. Bikin hardang, coy. Kesangan segede jagung. Untung gue pake outfit dari Agility.id. Agilnos. Jadi tetep keren, adem, dan tetep mantul, friends. Support dalam negeri. Agility.id. Hoodie terbaru, jogger pen terbaru, topi terbaru. Buruan, order. Promonya menarik. Oh, my goodness. Awalnya, gue takut bending. Tapi ternyata, sayapnya, jubahnya yang berat dan gede ini, dia itu ditopang di sini, friends. Nah, posenya juara, friends. Bahkan kalau di angle sebelah sini, kalian lihat, jubah pinknya itu ketiup angin gitu tuh. Agak berkibar ke atas. Mengembang gitu, friends. Kayaknya jubahnya itu part terberat kedua setelah base-nya, friends. Ini kuncinya sih. Makanya si Jimei kasih tangan pika segede kepala si Kai. Tujuannya cuma satu, friends. Untuk menopang jubahnya supaya nggak ambruk. Wow! Memang dia itu karakter rada menyebalkan. Tapi ngelihat statuenya ini beautiful, friends. Percuma kalau statuenya maha karya tapi hasculpnya nggak mirip. Ini gue rasa percis sama si Doflamingo. Nge-yelnya menyebalkan songong arogan dapet, friends. Pakai kacamata, rambutnya mirip Duren. Ya kan? Dia marah, friends, mukanya. Kelihatan dari jidatnya yang udah muncul urat-uratnya. Giginya kelihatan sedikit. Senyumnya juga senyum menyebalkan menganggap reme si Luffy lah. Sampai akhirnya dihajar sama gear 4 si Luffy. Ternyata dia KO juga, men. Kemudian tangannya. Kalau kalian lihat, adian. Skin tunenya gokil, friends. Ada urat-uratnya. Ada kayak pori-porinya juga. Wih, yang udah meregang dengan pose ngeluarin jurus. Benang-benang yang sangat mematikan tajam. Kalian lihat, di ujung-ujung jarinya ada bolong-bolongnya. Buat nanti kita pasang benang-benangnya, friends, ceritanya. Ya, dia magnet. Kemudian tangan sebelah kanannya. Kemudian tangan sebelah kirinya. Wih, dia kayak menari. Sedang menggerakkan benang-benangnya. Ini efek dari haki-nya, friends. Yang cukup mengerikan. Tetap dia pakai resin yang ngedove. Cukup gede, berat banget. Bawahnya putih, ujung-ujungnya menjadi ungu. Pelan-pelan. Di sini. Nomor 15. Di bawah sini. Ini di sini. X. Di sini. So, efek haki-nya udah kita pasang. Dia itu memberikan nuansa lebih gahar dan lebih galak. Almighty Doflamingo gitu, friends. Jadi jangan lewat kan, friends. Gua rasa kalian kalau ada Gimei Studio PO lagi, harus PO, friends. Walaupun harganya menyakitkan, the next-nya itu Kaido, friends. Bayangkan hampir 70 cm, 24 juta. Cuman gua yakin garansi Gimei Studio pasti the best. Itu bikin Kaido, friends. Nah, ini bagian yang paling susah, stress, dan menegangkan, friends. Di mana kita harus merakit. Terima kasih. 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 Terima kasih.